Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wety Dwiningsi kali ini saya akan sharing ilmu yang saya dapat dari pelatihan pembelajaran STEM dari perkumpulan pendidik biologi Indonesia PBBI Folia bertempat di P4TK dengan judul merancang menu sarapan penghitungan kalori pembelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika oke disimak baik-baik ya tantangannya kamu dan tim yang merupakan ahli tim gizi diminta oleh Christian Ronaldo untuk merancang menu makanan yang sesuai dengan kebutuhannya Ronaldo adalah seorang pesepak bola profesional yang memiliki berat badan 84 kg dengan tinggi 1,87 meter dan umur 33 tahun Ronaldo meminta tim kamu untuk membuat menu sarapan pada jam 8 pada hari Sabtu dimana diketahui bahwa pada hari Sabtu Christian Ronaldo biasa latihan sepak bola dari jam 9 pagi sampai setengah 1 siang nah kriteria kalian akan berkompetisi dengan tim lain dimana menu sarapan yang diminta adalah dengan kriteria selain memenuhi standar gizi seimbang juga harus memiliki tampilan yang menarik hanya diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang disediakan perlu diperhatikan biaya untuk membuat menu sarapan juga akan menjadi faktor yang diperhitungkan tentunya menu yang diminta selain mudah disiapkan murah dan bergisi kemudian menu makanan yang dirancang minimal mengandung satu bahan makanan lokal nah selanjutnya disini ada daftar bahan-bahan nama barang yang ada kemudian dilengkapi dengan harga satuannya dan keterangannya serta nanti kita mencari kalori pada bahan makanan tersebut nah selanjutnya kita bicarakan langkah kerja dari pembelajaran STEM kali ini yang pertama adalah buat konsep STEM, sains, teknologi, teknik atau engineering dan matematik kemudian yang kedua adalah buatlah menu sarapan untuk Christian Ronaldo sesuai dengan penghitungan kalori dan buat penghitungan biaya yang diperlukan dalam membuat sarapan tersebut nah kita akan melaksanakan tahap yang pertama yaitu analisis STEM sains, teknologi, engineering dan matematika di bagian sains kita bicarakan nutrisi atau kandungan bergisi kemudian ada BMR basal metabolite rate dan kita bicarakan kebutuhan kalori kemudian di bagian teknologi kita menggunakan internet untuk mencari informasi kita menggunakan berat menghitung berat makanan menggunakan timbangan elektrik kemudian di bagian engineering atau teknik kita merancang pengolahan masakan kemudian kita merancang menu sehat dan kita membuat model isi piringku untuk sarapan Christian Ronaldo di bagian matematika kita menghitung BMR kita menghitung kalori dan kita menghitung biaya yang diperlukan oke kita laksanakan ya untuk yang pertama adalah penghitungan BMR nah rumusnya kita menggunakan rumus dari Haris Benedik disitu ada penghitungan BMR pria dan wanita berbeda karena soalnya adalah kita menghitung BMR Christian Ronaldo maka diketahui berat badan 84 kg tinggi badan 187 cm dan usia 33 tahun maka kita menggunakan BMR pria sama dengan 66 ditambah 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dan kali 6,8 kali usia maka dihasilkan BMR dari Christian Ronaldo adalah 1927,4 kg kalori nah selanjutnya kita cari informasi tentang aktivitas fisik dan kita dapatkan tabel ternyata faktor aktivitas fisik akan mempengaruhi jumlah kalori dari seseorang karena Christian Ronaldo adalah seorang atlet jadi aktivitasnya sedang kita pakai 1,8 jadi kebutuhan kalorinya adalah 1,8 kali 1927,4 kilokalori sama dengan 3.469,32 kilokalori per hari nah kita mencari lagi informasi yang menyatakan bahwa para ahli menganjurkan Anda kita untuk makan sarapan dengan porsi 1,3 atau 1,4 dari kebutuhan kalori per hari nah jadi berdasarkan info ini maka sarapan Ronaldo karena dia seorang atlet dan mau berlatih pada hari Sabtu maka kita mengambil kalori untuk sarapannya adalah 1,4 x 4.469,32 yaitu 1,117 kilokalori nah sekarang kita akan membahas rancangan menu sarapan nah kita akan cari bahan-bahan sesuai yang tabel yang tadi maka kita akan memilihnya sehingga kita menemukan jumlah total kilokalori adalah 1,117,33 kilokalori dan jumlah biaya setelah kita jumlahkan maka total biayanya adalah untuk sarapan Ronaldo 15.425 rupiah nah selanjutnya kita mencari atau membuat isi piringku sarapan Ronaldo nah ini dia isi piringku dari sarapan Ronaldo nah kita bisa melihat komposisi sarapan dari Ronaldo nah disitu ada sosis, keju, telur, ubi, timun wortel, jagung, dan kangkung ada yang lokal ya yaitu ubi ya untuk bahan lokalnya selanjutnya kita bisa melihat bentuk menu lain untuk sarapan Christian Ronaldo nah disitu ada gambar-gambar dari bentuk sarapan yang lain oke demikian tadi materi pembelajaran STEM pada sistem pencernaan untuk membuat menghitung kalori dan membuat sarapan Christian Ronaldo selanjutnya kita akan membicarakan praktikum uji makanan jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati